7 Manfaat Bunga Air Mata Ibu Untuk Kesehatan Siapa yang tak kenal dengan eporbia, bunga ini memiliki nama lain yakni bunga air mata ibu. Berbagai manfaat, bunga air mata ibu dibuktikan dengan sudah sering digunakan sebagai obat tradisional dan terus berkembang hingga pengembatan modern. Bunga air mata ibu atau eporbia merupakan genus tanaman bunga yang sangat besar dan beragam. Lebih dari 2000 jenis bunga ini yang tersebar di dunia dan salah satu jenis eporbia yang dikenal juga dengan istilah air mata ibu yang berkembang di Indonesia ialah eporbia mili. Banyak kandungan zat yang terdapat pada bunga air mata ibu, diantaranya asam amino, karbohidrat, asam sitrat, asam malat, progesteron, sterol, dan tarakserol yang tentunya baik untuk kesehatan. Berikut adalah 7 manfaat bunga air mata ibu untuk kesehatan. Yang pertama, mengatasi luka bakar. Bunga air mata ibu dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar, seperti manfaat terigu dan manfaat nanas sebagai pengembatan tradisional yang juga dapat menjadi solusi mengatasi pada luka bakar. Ambil tangkai bunga secukupnya, penggunaannya ialah dengan cara merebus tangkai bunga, rebus dengan air hingga mendidih. Kemudian diamkan beberapa saat hingga hangat dan kompreskan kebagian yang terkena luka bakar. Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Mengatasi pendarahan pada uterus Bunga air mata ibu dapat digunakan untuk pencegahan pendarahan pada uterus. Cara pemakaiannya dengan menggunakan bunga air mata ibu, ambil sebanyak 13-15 lembar lalu rebus dengan daging yang sudah disiapkan sebagai sup. Kemudian makan selagi masih hangat. 3. Menghambat aspergillus Alphatoxin merupakan zat beracun yang dihasilkan oleh jamur dari genus aspergillus. Jamur ini menimbulkan penyakit pada tanaman jagung dan kacang tanah dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kanker hati salah satunya disebabkan oleh alphatoxin. Bunga air mata ibu dapat diolah sebagai bedak dengan cara dikeringkan terlebih dahulu untuk menghambat pertumbuhan aspergillus. 4. Mencegah Skistosomiasis Bunga air mata ibu dapat menghambat dan mencegah skistosomiasis. Skistosomiasis merupakan penyakit hati. Manfaat sayur terong hijau salah satu memiliki manfaat untuk memperbaiki fungsi hati. Penyebab penyakit ini ialah faktor atau host alternatif cacing pipih yang berasal dari siput dari genera Indoplanorbis dan biom panlaria yang dapat dibunuh dengan lateks pada bunga air mata ibu. 5. Menghasilkan Milin Ekstrak lateks yang dihasilkan oleh bunga air mata ibu disebut milin. Milin adalah protease serin glikosilasi atau enzim yang memecah protein dan memiliki gula yang menyertainya. Karena lebih stabil daripada kebanyakan protease, akan bermanfaat bagi pengolah makanan dan pembuat deterjen yang telah menggunakan protease dalam pembuatannya. Milin juga akan berguna untuk meneliti ilmuwan yang menggunakan protease serin untuk menyingkirkan protein yang tidak diinginkan. Berbagai manfaat ikan jelawat diantarnya juga sebagai sumber protein dan omega-3 yang juga sangat bermanfaat bagi tubuh. 6. Mengatasi Hepatitis Bunga air mata ibu dapat digunakan untuk mengatasi hepatitis. Cara membuat ramuannya yaitu dengan mengambil kuncup batang segar bunga air mata ibu, kemudian diiris tipis lalu rebus dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas, kemudian masukkan madu. Selain menggunakan bunga air mata ibu, manfaat daun sukun juga dapat mengatasi hepatitis. Dan yang terakhir, mengatasi borok. Bunga air mata ibu dapat mengatasi borok atau luka berlebihan. Cara menggunakannya, amil batangnya secukupnya kemudian iris tipis, lalu rebus hingga mengering kemudian letakkan pada bekas luka atau borok tersebut. Akan tetapi selain memiliki berbagai manfaat, bunga air mata ibu merupakan bunga yang cukup beracun. Racun tersebut terletak pada getah bunga, tangkai, dan daun yang apabila getahnya bercampur dengan darah, akan menyebabkan pertumbuhan sel abnormal. Disarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan bunga air mata ibu ini. Itulah 7 manfaat bunga air mata ibu untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!